Nid, deket nid. Pak, ini panggil. Jangan maju lagi. Ardoni dan Anggi, tersangka perampokan ini harus terluka tembak setelah mencoba melarikan diri saat polisi dari Polsek Sakopalembang akan menangkapnya. Dua tersangka merampok seorang pengurus masjid pada Februari lalu. Kejahatan tersangka dilakukan dengan membuntuti korban yang mengendarai motor di daerah Lebung Gajah, Sematang Borang. Tersangka merampas paksa uang kas masjid sebanyak 21 juta yang dibawa korban. Korban juga dilukai tersangka dengan senjata tajam. Membuat korban menderita luka serius. Kalau modus pelaku ini sendiri, dia menguntik korban. Jadi salah satu ini merupakan tetangganya dari korban tersebut. Jadi dia dapat informasi bahwa korban itu habis mengambil uang. Kemudian dia uang masjid. Kemudian dia mengajak salah satu temannya, rekannya, untuk merampok korban. Kerugian yang diderita oleh korban, uang tunai sebesar 21 juta. Kini dua tersangka ditahan di tahanan Polsek Sako Palembang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Rezki Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.